Hari ini Pake langsung break Temu yang namanya polisi tidur Hari ini kita akan menjelaskan tentang 4 istilah dalam bahasa Indonesia Yang jarang dipercebakan dalam bahasa Inggris Angkringan Nah, jadi angkringan adalah salah satu tempat Menjual makanan dan minuman Di pinggir jalan Yang biasanya ada di daerah Yogyakarta Ataupun di Jawa Tengah Nah, dalam bahasa Inggris Angkringan ini dipercebakan sebagai kata Food stall Food stall Food stall Jadi guys, kalian kalau naik kendaraan pasti pernahkan ketemu yang namanya Polisi tidur Kalian tau gak sih apa bahasa Inggrisnya Polisi tidur Jadi, bahasa Inggrisnya itu adalah Speed bump Speed bump Speed bump Oke guys, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang mudik Mudik adalah tradisi orang Indonesia Atau pulang kampung Ketika ada hari-hari tertentu Contohnya lebaran Kira-kira kalian tau gak sih Bahasa Inggris mudik Bahasa Inggrisnya itu adalah Homecoming 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 Libur telah tiba Libur telah tiba Hore 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 Simpatlah atas kebukumu Lupakan gelu kesamu Libur telah tiba Libur telah tiba Hatiku gembira Oke guys For the last one Adalah kata dukun Dukun Atau yang sering disebut dengan istilah Orang pintar Orang sakti Kalian tau gak sih Apa bahasa Inggrisnya dari dukun Oke Dukun itu Spiritual healer Spiritual healer Spiritual healer Oh my god Oh my god Jadi itu tadi adalah Empat istilah dalam bahasa Indonesia Yang jarang diterjemahkan dalam bahasa Inggris Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dan juga share untuk video kita See you in the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax